Putri Harum dan Kaisar Jili tempat puluh satu. Di sana dengan semua kaumku, aku akan bersembah yang dan setelah itu baru aku akan menurut padamu. Bagus, setelah besok pagi, jangan kau ingkar lagi seru Tian Leong dengan Girang, lalu turun ke bawah. Hiang-hiang segera menulis sepujuk surat, maksudnya, untuk memperingatkan Tan Kehlok, bahwa Kaisar itu akan menganiayanya, bahwa rencananya untuk membangun kerajaan Hon itu hanya suatu impian kosong saja, maka dia minta agar anak muda itu lekas cari daya untuk menolongnya keluar dari istana neraka itu. Surat itu dibungkusnya dengan secari kertas dan ditulisi dengan huruf Uygor, maksudnya surat itu dialamatkan pada Ketua Hong Hwa 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 Etan Kehlok. Pikir Hiang-hiang, semua orang UI bangsanya itu sangat mengindahkan sekali pada ayah, cici dan dirinya. Begitu ada kesempatan, surat itu akan diberikan pada salah seorang UI dan ia percaya tentu orang itu pasti suka mengerjakannya. Setelah itu, ia merasa bahwa batu yang mendidih di hatinya selama ini seperti terangkat, dan dengan hati lega pulaslah ia. Ketika ia membuka mata, ternyata hari sudah hampir terang tanah. Buru-buru ia bangun dan berhias. Semua dayang yang melihat perubahan sikap dari Putri UI itu, sama bergirang. Setelah surat itu disembunyikan dalam lengan bayunya, Hiang-hiang lalu berjalan keluar. Di luar pagoda, sebuah tandu dengan empat orang taikam sudah siap untuk membawanya ke masjid. Memandang ke puncak menara masjid itu, hati Hiang-hiang agak terhibur. Di dalam masjid, tampak dua baris pengawal berdiri di kanan-kiri. Bermula ia girang demi dilihatnya di antara pengawal itu terdapat dua orang UI. Buru-buru hendak diangsurkannya surat itu kepada orang tersebut. Tapi demi matanya terbentrok dengan sinar matu orang itu, Hiang-hiang bersangci dan bata menyerahkan surat itu. Kiranya walaupun orang mengenakan pakaian orang UI, tapi wajah dan sorot matanya tak mirip dengan suku UI. Kembali Hiang-hiang memandang ke sebelah kiri pada seorang UI. Lainnya, orang itu mirip sekali dengan orang UI, tapi sikapnya pun agak aneh. Apakah kamu disuruh kaisar untuk menjaga akutannya Hiang-hiang sengaja dalam bahasa UI? Benar juga, kedua orang UI itu tak menaati, hanya angguk kepala saja. Kini putuslah sudah harapan Hiang-hiang. Ketika dia melangkah ke dalam, ada delapan orang UI yang mengikutinya. Orang-orang UI itu sebenarnya adalah siwi istana yang berpakaian seperti orang Uigor. Karena orang UI yang sesungguhnya, tak boleh dekat-dekat dengan putri UI tersebut. Kini imam mulai memimpin upacara sembahyangan. Dengan berlutut, air matuhi yang Hiang-hiang membanjir turun, hatinya remuk rendam. Dalam hatinya, hanya sebuah tekat, bagaimana mendapat jalan untuk memberitahukan kepadanya. Sekalipun aku harus binasa, aku harus dapat menyampaikan berita ini padanya ya, sekalipun aku harus binasa, pikiran itu tiba-tiba terkilas dalam hatinya. Dan secepat itu pula ia telah mengambil keputusan yang bulat, kalau aku binasa di sini, berita itu tentu akan dapat diterimanya. Ya, hanya itulah satu-satunya jalan tapi tiba-tiba ia teringat akan ajat keempat dari kitab Kurang, kamu jangan bunuh diri. Allah tetap akan melindungimu. Barang siapa yang melanggar pantangan ini, akan ku lempar ke dalam api. Demikian sadar Nabi Muhammad itu terus berkumandang di telinganya, barang siapa membunuh diri, selama-lamanya akan dijebloskan dalam api neraka. Bukannya ia takut mati, karena ia percaya bila nanti meninggal, tentu akan naik ke sorga, kelak akan dapat berkumpul dengan kekasihnya. Kata ayat Kurang, mereka akan mendapat pasangannya di sorga dan berkumpul selama-lamanya, tapi tidakkah ia akan menyalahi ajaran itu, apabila ia sampai bunuh diri? Teringat hal itu, hatinya kuncup. Berbareng pada saat itu terdengar suara orang banyak sekali tengah menyanyikan lagu Puji Kebahagiaan di Taman Sorga. Bagi seorang umat yang patuh akan agamanya, tiada hal yang lebih menakutkan dari hukuman-hukuman yang mengerikan di neraka. Namun kecuali dengan di jalan dekat itu, rasanya ia sudah tak mempunyai lain daya lagi. Begitulah setelah terjadi pertentangan dalam batinnya yang hebat, akhirnya cintalah yang menang. Allah yang mahasuci, bukan hamba tak percaya akan keadilanmu. Tapi selain mengorbankan jiwa ragaku, aku tak dapat mencari daya lain untuk memberitahukan padanya. Sehabis berdoa begitu, badi-badi dicabutnya keluar, lalu menggurat batu merah dari lantai di situ dengan kata-kata, Jangan percaya raja itu habis itu, ia berteriak pelan-pelan, oh, to aku kemudian ujung badi-badi yang tajam itu, ditusukkan ke dadanya, dada yang paling suci dan cantik di kolong langit. Rombongan orang-orang UI tengah bersembah yang, sedang beberapa siwi pengangkut tandu itu pun ikut serta berlutut. Tiba-tiba siwi yang berada di sebelah kanan hiang-hiang tadi, melihat ada dah segar mengalir di lantai. Dengan terkejut diawasinya arah-alir darah itu yang ternyata berasal dari bawah tubuh hiang-hiang. Pakaian si nona yang serba putih itu sudah berlumuran warna merah. Saking kagetnya, siwi itu berteriak, lalu lompat untuk menarik lengan hiang-hiang, yang ternyata kepalanya sudah terkulai dan matanya tertutup. Sedang di dadanya tertancap sebuah badi-badi. Kini kita tengok keadaan rombongan Hang Hwa-Hwa yang tengah berunding di ruangan tengah. Mereka tengah mendengarkan laporan dari Chiyosukin yang baru kembali dari Kuitang dan menceritakan tentang keadaan orang-orang gagah di daerah itu. Tiba-tiba orang melapor bahwa Pek Chin minta bertemu. Buru-buru Tan Kehlok menyambutnya sendiri. Pek Chin segera menyampaikan firman Baginda yang maksudnya mengundang semua pemimpin Hang Hwa-Hwa untuk hadir dalam pesta di Yang Ho-Kyong. Pesta itu sengaja diadakan oleh Baginda di istana tersebut, karena Baginda khawatir nanti Tai Ho dan bangsawan-bangsawan Boan menaruh kecurigaan. Mendengar itu hati kehlok tak keruan rasanya. Girang karena Hiang-Hyang berhasil mempengarungi Baginda. Tapi hatinya mendeluh dan terharu mengingat gadis yang dikasihinya itu telah mengorbankan diri menurut kehendak Baginda. Setelah Pek Chin pergi, orang-orang Hang Hwa-Hwa berapat. Semua orang sama bergirang mendengar Baginda betul-betul mau melaksanakan gerakan besar itu. Sampai pun Butim, Liu Khawe I Ching, Tio Pansan dan Bun Tai Lei, orang-orang yang pernah mengalami kekejaman pemerintah Cheng dan paling tidak percaya pada Kaisar Boan itu, kini mau tak mau turut bergembira juga. Mereka anggap, kesemua itu dapat berjalan lancar disebabkan Baginda itu telah menginsyapi asal-usul dirinya dan kedua kalinya adalah kakak kandung dari Chong Tochoo mereka. Karena khawatir tak dapat mengatasi perasaannya kalau berada seorang diri, maka Tan Kehlok ajak semua saudaranya untuk pasang ngomong dengan bebas dan bicara tentang ilmu silat, berkatalah Butim, kali ini di daerah Hwe dan gereja Sia Olin Si, Chong Tochoo. Telah dapat mempelajari beberapa macam ilmu silat yang liai, maukah Chong Tochoo mempertunjukkannya barang beberapa jurus baiklah sahut kehlok. Memang sedianya ku hendak minta liok lociampu dan sekalian saudara mengujinya, karena ku khawatir ada beberapa bagian yang masih belum dapat ku pahami, oleh karena ilmu silat hang liong cha pwe ciang adalah ilmu pusaka cabang Sia Olin yang menurut pesanan Tian Kang Sian Su tak boleh diturunkan pada lain orang, maka Tan Kehlok bermaksud hendak menunjukkan ilmu silat dari tengkorak di gunung Sin Nia itu saja. Sip Sute, tolong kau tiup serulingmu, pinta Kehlok. Hai Tong mengiakan. Wan Chi buru-buru lari ke dalam kamarnya untuk mengambilkan benda itu. Bagus, kini kepunyaan lain orang. Pun. Mau. Menyimpannya, Nel Ting menggoda. Selebar muka Wan Chi berubah merah. Kiranya waktu lengan Wan Chi dipatahkan Chiao Chong itu, sepanjang perjalanan Hai Tong merawatnya dengan telatan sekali. Karena kasihan, timbulah rasa sayang. Dan rasa sayang itu, betul-betul merupakan benih cinta yang setulusnya. Hai Tong adalah seorang pemuda yang jujur. Setelah rasa cinta itu sungguh-sungguh keluar dari hatinya, dia pun tak malu-malu lagi untuk mengutarakannya. Bagi Wan Chi, itu merupakan obat mujarap lipur lara. Karena kini cintanya itu telah terbalas. Begitulah apabila mereka berduaan, tentu lantas kesak kusuk menumpahkan rasa hati masing-masing. Ada kalanya mereka terkenang akan pertemuan mereka pertama kali di hotel, di mana Hai Tong dengan gunakan serulingnya telah dapat menotok tubuh. Kawanan Siwi. Koko, mengapa suhu tak mau mengajarkan ilmu Tiam Hiat padaku demikian pernah Wan Chi bertanya. Ha, meski Lyok Susyok sudah berusia tua, tapi ia tentu merasa segan untuk menutup badanmu, dan sebaliknya pun sungkan kalau kau menjamah tubuhnya. Padahal Tiam Hiat harus betul-betul dikenakan pada bagian tubuh. Tak apalah, Kelak kalau kita sudah menjadi suami istri, nanti kuajarkan padamu. Ah, tadi aku menduga salah pada Suhau, ujar si gadis. Ya, tapi kalau kuajarkan ilmu itu padamu, kau harus berlutut menjalankan penghormatan mengangkat suhu padaku, Hai Tong menggoda. Fui, siapa Sudi Om Men Wan Chi. Begitulah sejak itu, Hai Tong mulai mengajarkan dasar ilmu Tiam Hiat pada calon istrinya. Karena pelajaran itu memakai seruling, maka seruling Hai Tong dipinjam oleh Wan Chi. Sementara itu, Tan Kehlok sudah lantas bersilat menurut tirama seruling. Cong To Chu, dengan ilmu silat itu kau berhasil merobohkan Chiao Cong. Bagaimana kalau sekarang ku temani kau bermain-main dengan pedang? Kata Butim lalu melolos pedang dan loncat ke tengah. Baiklah, Toti yang ujar Kehlok Seraya menyerang bahu imam itu. Butim membabat tulun mengarah pinggang lawannya, namun Kehlok miringkan tubuh menghindar sembari memutar ke belakang dan menyerang tunggung orang. Tanpa berpaling, Butim sabetkan pedangnya ke belakang. Walaupun demikian, sabetan itu tepat kenanya. Itulah gerak memandang. Gunung mengenang yang lalu, salah suatu jurus yang luar biasa dari ilmu pedang Tui Hun Toh Bing, ciptaan imam itu sendiri. Gerakan bitim itu mendapat sorok pujian dari orang-orang yang menonton. Meskipun pertandingan itu hanya bersifat coba-coba, tapi tak urung berjalan dengan seru dan tegang. Selagi pertandingan berjalan seru, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara nyanyian sedih. Bermula orang-orang Hang Hwa 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 itu sama tak menghiraukan, namun nyanyian itu makin lama makin dekat kedengaran, hingga merawan hati orang. Karena agak lama berdiam di daerah HWE, tahulah Simhai bahwa nyanyian itu adalah lagu berkabung yang biasa diujanjikan oleh rombongan orang UI yang tengah mengantar jenazah. Karena ingin tahu, larilah anak itu keluar. Tak antara beberapa lama, dia kembali masuk dengan wajah pucat pasi, tubuhnya agak sempoyongan, ia mendekati Tan Kehlok dan berseru dengan suara sembar, Chong To Chu Butim buru-buru tarik pulang pedangnya, sedang Kehlok pun segera bertanya ada apa pada Simhai. Hiang! Hiang Kiong Chu meninggal tutur Simhai tak lancar. Seketika semua orang sama melengak kaget. Kehlok rasakan matanya berkunang-kunang, Bu Butim cepat buang pedangnya untuk memegang bahu ketua Hong HWE itu. Bagaimana ia meninggal tanya Lu Ting cepat? Menurut keterangan salah seorang saudara UI, katanya puteri itu meninggal di masjid. Ia bunuh diri dengan badi-badi, sahut Simhai. Mengapa orang-orang UI sama menyanyi tanya Pulau? Ping! Kaisar telah menyerahkan jenazah Kiong Chu pada orang UI. Sepulangnya dari pemakaman, hati mereka sama berduka dan menyanyikan lagu itu, semua orang sama memaki-maki Kaisar, karena sudah begitu kejam hingga seorang gadis yang tak berdosa apa-apa sampai mengambil keputusan yang begitu dekat. Teringat akan hubungannya, Lu Ting menangis sesenggukan. Sebaliknya Tan Kehlok nampak membisu saja. Semua orang sama berkhawatir dan coba menghiburnya. Tapi sekonyong-konyong ketua Hong HWE itu berkata, Totiang, ilmu silat yang ku pertunjukkan tadi belum selesai, mari kita lanjutkan pula, semua orang sama heran, melihat sikapnya yang acuh tak acuh itu. Dia sedang berduka, baiklah ku mengalah sedikit, pikir Bu Tim. Begitulah keduanya mulai bertanding lagi. Nyata-nyata gerakan Tan Kehlok tetap lincah dan berbahaya, seolah-olah tak terpengaruh akan kejadian tadi. Huh, kebanyak sekalian orang laki-laki itu tak berperasaan. Hanya karena urusan negara, sedikitpun dia tak menaruh kasihan atas kematian kekasihnya, demikian Wan Chi menumpahkan kemendongkolannya kepada Hai Tong. Sembari terus meniup serulingnya, diam-diam Hai Tong berpikir, Chong Tocu sungguh berhati baja. Kalau aku, tentu sudah menjadi sinting, kuatir Chong Tocu itu sampai kena apa-apa, Bu Tim tak mau gunakan jurus-jurus yang berbahaya. Sebenarnya pertandingan berjalan dengan berimbang, tapi sengaja Bu Tim berlaku ayal dan mundur. Dan karena lambat menarik pedangnya, lengan Bu Tim telah kena tertusuk tiga jari tangan Kehlok. Begitu terjadi benturan itu, keduanya sama loncat menyingkir. Bagus, Chong Tocu seru Bu Tim. Ah, Toti yang sengaja mengalah, kata Keh Tok dengan tertawa. Tapi belum saja suara ketawanya itu habis, tiba-tiba dia menguap dan muntah darah. Semua orang terkejut bukan main serta buru-buru memegangnya. Ah, tak apalah Kehlok tertawa, lalu dengan menggelandot pada Sim Hai terus masuk ke dalam kamar. Melihat kejadian itu, Wan Chi sesalkan diri karena tadi telah menduga keliru pada ketua itu. Karena menahan perasaan, duka, dia sampai tumpah darah. Tapi kalau sudah beristirahat, tentu baiklah, kata Hwe I Ching. Mendengar keterangan jago tua yang sudah kenyang pengalaman itu, barulah semua orang lega hatinya. Setelah tidur kira-kira sejam lebih, Kehlok terbangun. Teringat akan urusan penting pada pertemuan nanti malam, dia sesalkan diri mengapa begitu tak dapat menjaga diri. Namun kalau teringat akan kebinasaan Nona yang dikasihinya itu, hatinya tak terkatakan sedihnya. Asri telah berjanji padaku akan menurut Baginda, mengapa mendadak bisa terjadi begitu? Ia tahu bahwa pengorbanannya itu demi untuk kepentingan negara, kalau tak terjadi perubahan penting, tak nanti ia sampai berlaku begitu dekat. Ah, di situ tentu terselip apa-apa, demikian pikir Kehlok. Sampai lama dia merenung, namun tetap tak mengerti. Kemudian dia yang mendapat akal, ia menyaruh sebagai orang uim mukanya dipupui dengan arang. Lalu katanya kepada Simhai, aku akan keluar sebentar. Simhai tak berani mencegah, tapi dia pun khawatir, maka dikuntiknya dengan diam-diam. Kehlok tahu, namun dibiarkan saja, karena menganggap anak itu mengandung maksud baik. Di jalan hirup pikuk, dengan orang dan kendaraan. Namun kesemuanya itu dianggap seperti saja oleh Kehlok. Begitulah setelah sampai di masjid, dia terus langsung memasukinya dan berlutut. Mendoa, Asri, kau tentu menunggu aku di alam baka. Aku telah berjanji padamu untuk menjadi umat Islam, supaya kau tidak menunggu dengan sia-sia. Ketika mendongak, tiba-tiba dilihatnya di lantai terdapat beberapa tulisan yang sudah tak jelas kelihatannya. Nyata tulisan itu digurat dengan pisau dan berbunyi, jangan percaya pada raja, guratan tulisan itu berwarna merah darah. Malahan pada beberapa bagian dari lantai itu terdapat warna merah yang agak tua. Masakah itu ketesan darah Asri pikirnya, ia coba menunduk untuk membaunya. Ternyata bekas itu berbau darah. Tanpa terasa, air matanya membanjir turun. Setelah puas menangis, tiba-tiba pundaknya terasa ditepuk pelan-pelan oleh orang. Bagi seorang yang mengerti silat, sedikit saja tubuhnya disentuh orang, tentu reaksinya cepat sekali. Demikian direngantan kehlok yang segera loncat bangun sembelari gerakan tangan kirinya untuk menangkis. Tapi ketika diawasinya, bukan main heran dan girangnya. Orang itu mengenakan pakaian seorang lelaki seku UI, tapi sepasang alisnya yang bagus menawungi sepasang biji mati yang bersorot bening. Dia bukan lain adalah Cui Iwi Seng Hwe Echen Tong. Hari itu si gadis sebetulnya ikut Seng Suhu Tian San Siang, yang ke kota Pak Hia untuk menolong adiknya. Tapi, mungkin geledek di tengah hari masih kalah dibanding ketika dari seorang UI ia mendapat warta tentang meninggalnya Seng Adik. Maka bergegas-gegaslah ia pergi ke mesjid dan di situ dilihatnya seorang lelaki UI tengah berlutut menangis sambil menyebut-nyebut nama Asri. Sedikitpun ia tak menyangka kalau orang itu ternyata tan kehlok adanya. Baru saja keduanya mulai menuturkan pengalamannya, tiba-tiba dua orang siwi tampak masuk. Buru-buru kehlok menarik lengan Ceng Tong diajak berlutut bersembahyang. Bangun seru salah seorang siwi ketika lewat di dekat kehlok. Terpaksa kehlok bangun. Tiba-tiba kedua siwi itu memakai linggis untuk mencongkel lantai-lantai yang tergurat tulisan berdarah tadi, terus dibawanya pergi. Apakah itu tanya Ceng Tong? Di sini banyak sekali telinga, lebih baik kita tengkurep sembahyang lagi, nanti ku kasih tahu. Dengan bisik-bisik, kehlok lalu menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Dengan sedih dan marah berkatalah Ceng Tong, ya, mengapa kau begitu sembarangan percaya pada omongan raja itu kuanggap dia itu seorang hon, pula kau kandaku sendiri, sahut kehlok dengan menyesal. Huh, orang hon? Apakah orang hon tak ada yang busuk? Kalau sudah enak-enak menjadi kaisar, masakah ingat sanak famili lagi? Ya, aku berdosa kepada asri, kata kehlok berlinang-linang air mata. Merasa tadi kata-katanya terlalu tajam, sedangkan orang menyesal dan berduka, buru-buru Ceng Tong menghiburnya, Ah, sudahlah, kau memang tak bersalah. Karena kau berjoang untuk nasib rakyatmu. Lalu pesta di istana Yong-ho Kiong nanti malam, kau pergi atau tidak tentu. Akanku bunuh raja itu untuk membalaskan sakit hati asri, seru kehlok dengan menggretek lagi. Benar, juga untuk membalaskan sakit hati ayah dan saudara-saudara bangsa ku Ceng Tong pun geram sekali. Tapi kau belum menceritakan bagaimana kau lolos dari serangan pasukan Ceng waktu itu itu waktu aku tengah menderita sakit dan musluh menyergap dengan tiba-tiba. Syukur dengan gagah berani saudara Hufun berempat menolong aku dan dibawa ke tempat suhuku, asri mengatakan padaku, biarpun ke ujung langit kita tetap akan mencarimu, kata kehlok kemudian. Metu Ceng Tong tampak merambang merah, katanya, mari pulang untuk berunding dengan sekalian saudara, nampak nona itu, bukan kepala ngirangnya hai tong. Nona Hwe, aku senantiasa memikirkan dirimu, sapanya. Setelah ayah bunda dan kedua saudaranya meninggal, Ceng Tong merasa sebatang kara. Ia tak menaruh ganjelan apa-apa lagi terhadap kekurang ajaran Sim Hai tempoh hari. Kau kini sudah tambah besar ya sahutnya kemudian. Tahu nona itu tak membencinya lagi, Sim Hai girang sekali. Setibanya di rumah, Tian San Siang Eng tengah pasang ngomong dengan orang-orang. Segera kehlok tuturkan pengalamannya di mesjid tadi, Tan Ceng Tik yang asaran sudah lantas mengebrak meja. Nah, apa kataku dulu? Kaisar tentu akan mencelakakan kita. Anak itu, Hiang Hiang, tentunya sudah mengetahui tipu kejunya, maka ia korbankan diri untuk memberi peringatan padamu, teriak jago tua itu. Kami sepasang suami istri tak beruntung akan keturunan. Sebenarnya kami bermaksud untuk mengambil cici beradik itu sebagai anak, siapanya na, demikian kata Kuan Bing Bwe yang tak dapat langsung karena sesenggukan. Nanti kepesta di Yang Hokiong, kita harus membekal senjata. Karena senjata panjang tak diperbolehkan dibawa masuk, kita bawa saja senjata yang pendek dan senjata rahasia, kata kehlok kemudian. Usul kehlok itu disetujui semua orang. Nasi dan sayur dalam hidangannya nanti, kebanyak sekalian tentu dicampur obat dius. Sebaiknya jangan kita makan, kata ketua Hang Hwa Hwa itu pula. Kembali semua orang mengiakan. Bahwa kita bunuh kaisar itu malam nanti, itulah sudah pasti. Tapi perlu kiranya kita mengatur rencana untuk lolos, kata kehlok lagi. Kita tentu tak dapat tinggal di Tionggoan lagi, sebaiknya kita menyingkir ke daerah Hwa saja, usul cengtek. Sebenarnya rombongan Hang Hwa Hwa tidak lama berada di daerah Kang Lam. Dalam hati, tiada seorang pun yang tak merindukan kampung halaman masing-masing. Namun tak ada lain pilihan lagi bagi mereka, membunuh atau dibunuh kaisar. Begitulah setelah berunding, rencana segera ditetapkan. Bun Tai Lei pimpin Seng Hiap, Jun Hwa Hwa, Siang Ing dan Sukin untuk mempersiapkan bayi hok di pintu kota sebelah barat. Begitu saatnya tiba, mereka harus membasmi tentara penjaga pintu dan menyambut rombongan Tan Kehlok untuk terus lolos ke arah barat. Seng Hei disuruh mengepalai rombongan taubak, siapkan kuda dan anak panah, menyambut di luar istana Jong Hok Yong. Dan Hai Tong ditugaskan untuk memberi tau pada semua taubak Hang Hwa 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 di kota Pak Hia supaya menyampaikan berita pada seluruh anggota Hang Hwa 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 di berbagai wilayah, bahwa pucuk pimpinan pindah ke daerah Hwa. Dan bahwasannya cabang-cabang Hang Hwa 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 supaya membubarkan diri dan bekerja di bawah tanah saja untuk menghindari penangkapan dari perintah Ceng. Setelah selesai membagi-bagi tugas, Tan Kehlok minta pertimbangan pada Tian San Siang Eng dan Lok Hwa Icin bagaimana rencana pembunuhan terhadap kaisar itu nanti. Gampang, nanti kupuntir batang lehernya raja itu, coba dia masih bisa menjadi raja apa tidak kata Ceng Tik. Kalau bisa begitu, itulah bagus Hwa Icin tertawa. Tapi karena dia sudah siap merencanakan membunuh kita, tentu akan membawa sejumlah besar siwi, jadi penjagaannya tentu luar biasa rapatnya ku rasa lebih baik Tio Sente gunakan senjata rahasia untuk menghabisi dia, kata Butim. Ketika di pagoda Lyok Hap sudah hulu, Ceng Tik pernah saksikan kelihayan Tio Pansan dalam ilmu senjata rahasia. Maka seketika itu juga dia menunjang usul itu. Pansan mengeluarkan tiga biji Tok Cip Lai yang beracun, katanya dengan tertawa, satu saja yang kena, sudah cukup untuk mengantar jiwa kaisar itu ke lain dunia, kukulatir orang si Pui itu masih di dalam istana, tentu dapat mengobatinya, kata Kehlok. Yang dimaksud oleh Kehlok itu, ialah Pui Lyok Cun, pemilik senjata rahasia yang hebat itu. Biar telah ku rendam Tio Witu dalam racun lain. Mungkin orang si Pui itu bisa mengobati yang satu macam racun, tapi tidak yang lainnya, kata Pansan sebaiknya Hwi Tsu kepunyaanmu dan jarum Huyong Ciam punyaku direndam racun juga, kata Hwi I Ching pada Luping. Demikian semua orang sama sibuk mencelup senjatanya dengan racun. Mengingat baginda itu adalah kakandanya sendiri dari lain ayah hati Kehlok agak tak tega. Tapi kalau ingat perbuatannya yang kejam itu, dia marah dan ikut masukkan badi-badinya ke dalam racun. Kira-kira jam pukul 5 sore, semua orang gagah itu sudah berkemas-kemas. Setelah dahar, mereka menunggu. Tak berapa lama, munculah Pek Chin dengan anak buahnya, 4 orang siwi. Begitulah mereka berangkat ke istana Yong Hok Yong. Ketika di pagoda Lyok Habtadahulu, Pek Chin pernah tempur ceng tik. Demi nampak jago Tian San itu juga ikut, keduanya saling berpandangan. Setiba di istana, Pek Chin meneliti rombongan Hang Hwa 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 Samata membawa senjata. Melihat itu, dia mengelah nafas dan memimpin mereka masuk. Di ruangan besar, sudah disiapkan 3 meja perjamuan. Pek Chin silakan mereka duduk. Meja tengah, tempat duduk utama, diduduki Tan Kehlok. Meja di sebelah kiri, Tan Ceng Tik dan meja sebelah kanan Lyok Hwa I Ching. Di bawah patung Hud Chong, ada pula sebuah meja. Kursinya ditutup dengan sutra benang kuning emas. Disitulah tempat duduk Baginda. Diam-diam Hwa I Ching, Pansan dan kawan-kawan sama memperhitungkan Kehl bagaimana nanti, apabila saatnya sudah tiba melepas senjata rahasia ke arah tempat duduk Kaisar itu. Hidangan mulai dikeluarkan, rombongan Hang Hwa 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 menanti kehadiran Baginda. Beberapa saat kemudian, kedengaran tindakan kaki orang, yang ternyata adalah dua orang Taikam, Tihian dan Bu Binghu. Di belakangnya mengikut seorang menteri besar yang mengenakan topi merah. Itulah Lyok Hik Siu, ayah Wan Chi. Hampir-hampir nona itu berseru memanggilnya, coba tak keburu Tihian lantas berleriak titah Raja Pek Chin dan kawanan Siwi segera berlutut. Sedang Kehlok dan kawan-kawan terpaksa ikut berlutut juga. Pada lain saat, terdengarlah Tihian membaca titah Raja tersebut, Tan Kehlok dan kawan-kawan setia pada negara, aku gerang mengetahuinya. Kini kuangkatan Kehlok menjadi Cinsu, lain-lainnya pun akan diberi pangkat. Pesta untuk menghormat pengangkatan itu diadakan di Yang Hoki yang sini dan Lyik Siu Chiang pun dititahkan menemaninya. Sekian, mendengar itu, tawarlah hati Kehlok. Kiranya Kaisar itu sungguh licik, karena tak mau hadir sendiri. Selamat, Tan Heng menerima anugerah baginda itu, sungguh beruntung sekali, Lyik Siu menghampiri Tan Kehlok sambil menjura. Kehlok menjawab merendah, sedang Wan Chi dan Hai Tong menghampiri Seng Ayah dan menyapa. Hik Siu terkejut dan berpaling mengawasi. Betapa girangnya ketika didapatinya Seng Putri Tunggal tampak berada di situ dengan tak kurang suatu apa. Buru-buru ditariknya tangan Wan Chi, dan air matanya berlinang-linang. Karena sejak berpisah, Seng malam selalu memikiri Seng anak itu. Wan Chi, bagaimana keadaanmu? Tanya Hik Siu. Ayah, ingin Wan Chi menuturkan halnya, namun. Seng mulut berat mengatakan. Mari, kau duduk dengan aku semejak kata Hik Siu terus menarik lengan putrinya. Wan Chi dan Hai Tong tahu kalau hal itu disebabkan rasa sayang seorang ayah, maka setelah saling memberi syarat meta, keduanya berpisah duduknya. Lalu Tihian dan Bu Binghau menghampiri ke tengah perjamuan dan berkata pada Tan Kehlok, Saudara, kelak sesudah jadi menteri, jangan lupa pada kami berdua, sudah tentu tak kulupakan kongkong, sahut Kehlok. Tihian lambai-lambaikan tangan dan dua orang taikam kecil menghampiri dengan membawa sebuah nenampan berisi dua poci arak dan beberapa cawan. Tihian mengangkat poci itu terus dituang ke dalam dua buah cawan. Dia sendiri segera ambil yang secawan, katanya, ku haturkan selamat pada saudara dengan secawan arak ini. Arak segera diminumnya, lalu mengambil cawan berisi arak yang satunya, diberikan pada Kehlok. Melihat itu semua meti orang-orang Hang Hwa Hwa ditujukan ke arah ketuanya. Tahu mereka kalau keburu napsu mungkin menggagalkan rencananya. Dan itu percuma saja karena, toh orang yang dinantinya, Kaisar, tak ada di situ. Sejak datang ke perjamuan itu, Kehlok sudah penuh berlaku waspada. Dia sudah insya bahwa perjamuan itu tentu tidak sewajarnya. Segala sesuatu ditelitinya dengan seksama. Benar juga ia mengetahui bahwa pada kedua samping dari poci arak masing-masing terdapat sebuah lubang kecil. Ketika pertama kali menuang arak tadi, Tihian telah gunakan ibu jarinya untuk menutup lubang yang di samping kiri. Dan arak dalam cawan itu diperuntukkan padatan Kehlok. Sedang ketika menuang yang kedua kalinya, ibu jarinya dijentikan. Untuk menutup lubang sebelah kanan. Kini taulah Kehlok bahwa poci arak itu terisi dua macam arak. Kalau lubang kiri ditutup, maka lubang kanan memancur arak. Begitu pula sebaliknya. Jadi nyata, kalau lubang sebelah kanan itu terisi arak racun. Oh, kanda, kau begitu kejam, rela menganiaya aku dengan siasat memberi pangkat, supaya aku mempercayai mu. Kalau tidak asri mengorbankan jiwanya, tentu arak beracun ini terminum olahku, mengeluh Kehlok seorang diri. Dia angkat kedua tangannya untuk mengaturkan terima kasih lalu mengambil cawan seperti hendak diminumnya. Melihat itu Tihian dan Bu Binghu bersorak dalam hati. Tapi pada lain saat, sekonyong-konyong Kehlok letakkan cawannya, kemudian menyembat poci dan dituangkan ke dalam cawan kosong. Sewaktu menuang, jempolnya ditutupkan ke lubang sebelah kanan. Setelah itu, isi cawan terus ditenggaknya. Cawan pertama yang tak jadi diminumnya tadi diberikan kepada Bu Binghu.